Semua orang tahu bahwa suara itu bukan milik Santong. Karena bukan Santong, siapakah itu? Untuk dapat membunuh Hua Seng Zulin tanpa ada yang menyadarinya, para ahli dunia suci bahkan tidak menyadari keberadaan orang ini. Ini berarti kekuatan orang ini setara dengan Santong. Tapi sejak kapan tujuh dunia ilahi memiliki ahli mengerikan yang sebanding dengan Santong? Semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Tanpa disadari, seorang pemuda muncul di samping Feng Wuchen. Mihun dan Dong Huang Wuji menatap pemuda itu dengan bingung. Hati mereka kacau. Karena mereka paling dekat dengan Feng Wuchen, mereka sama sekali tidak memperhatikan kemunculan pria misterius itu. Tidak ada fluktuasi di udara. Jika bukan senior Santong, siapa dia? Saya tidak kenal dia, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia ahli kuno? Tuan Feng kenal orang ini? Kalau tidak, mengapa Tuan Feng begitu percaya diri? Tatapan penasaran semua orang tertuju pada pria itu. Tidak ada yang tahu siapa pria ini. Dia adalah orang asing bagi mereka. Saya tidak bisa melihat kultifasinya. Saya tidak bisa merasakan apapun. Dia menakutkan. Feng Hunsan mengerutkan kening. Kultifasi orang ini telah melampaui alam transformasi suci. Siapa dia? Zusa berpikir dalam hati. Wajahnya pucat. Mereka akan membunuh Feng Wuchen dan menunda Santong. Itu adalah kesempatan yang bagus. Tanpa diduga, seseorang muncul entah dari mana. Tuhan, kekuatan orang ini mungkin tidak di bawah Santong. Zuyuya berkata dengan hormat. Zusa berkata dengan dingin, tidak peduli siapa dia, kalian semua bunuh dia bersama-sama. Pemuda itu berpakaian putih. Dia tampan dan riang, membuat orang-orang merasa seperti burung bangol liar. Saudara Feng, ini pertama kalinya kita bertemu. Namaku orang suci gila. Tolong jaga aku di masa depan. Pemuda itu tersenyum sopan pada Feng Wuchen seolah sedang bertemu dengan seorang teman lama. Dia meletakkan tangannya di bahu Feng Wuchen. Kamu kenal Santong? Feng Wuchen memandang orang suci gila dan bertanya. Santong, tentu saja aku kenal dia. Dia hanyalah seorang anak kecil seratus ribu tahun yang lalu. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Orang suci gila tertawa gembira. Saudara Feng, kamu jauh lebih kuat daripada anak Santong yang dulu. Kamu adalah dewa besar bintang satu, dan kamu memiliki beberapa api ilahi dan kekuatan kuno. Anak itu tidak lain adalah garis keturunan jiwa penguasa klan, Kuang Seng terus tersenyum. Dia sepenuhnya mengabaikan Zusa dan para ahli dari dunia orang suci. Wajah Zuyuya dan yang lainnya sangat muram. Orang suci gila sebenarnya tahu bahwa Feng Wuchen memiliki banyak api ilahi dan kekuatan kuno. Feng Wuchen diam-diam terkejut dengan budidaya Madsen. Apakah nenek moyang mengirimu? Feng Wuchen bertanya dengan suara rendah. Iya, karena leluhur naga senior telah memulihkan kekuatan aslinya, basis budidayanya telah kembali ke kondisi puncaknya. Saya dikirim ke sini segera setelah saya bangun. Orang suci gila menganggup dan tersenyum, Saudara Feng, jangan khawatir. Dengan adanya saya di sini, tidak akan ada seorang pun yang mampu menindas yang lemah, termasuk sampah dunia orang suci. Saya akan membunuh siapapun yang Anda inginkan. Dia benar-benar berani menyebut para ahli dunia suci sebagai sampah. Seberapa arogan Madsen? Apa katamu? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Zuyuya akhirnya tidak tahan lagi dan meraung ke arah Madsen. Niat membunuh yang mengerikan meletus dan mengunci Madsen. Selama Madsen berani mengatakannya lagi, Zuyuya akan segera menyerang. Aku bilang kamu sampah. Kata orang suci gila acuh tak acuh. Penghinaannya terlihat jelas. Kamu mendekati kematian. Zuyuya sangat marah. Dia meraung dan menembak tanpa ragu-ragu. Dengan suara yang memekakan telinga, dia menyerang dengan ganas. Kecepatan Zuyuya sangat mengerikan. Dia tiba di depan Madsen dalam sekejap. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat dia meninju Madsen. Seluruh ruang tujuh dunia ilahi bergetar hebat. Madsen mencibir dan mengulurkan tangan kirinya. Ledakan. Madsen dengan mudah menangkap tinju Zuyuya. Dengan ledakan yang teredam, kekuatannya langsung hilang. Tidak ada fluktuasi sama sekali dan ruangan menjadi tenang. Sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari bermata satu. Feng Wuchen sangat terkejut. Feng Wuchen dengan mudah memblokir pukulan seorang ahli dari dunia orang suci. Dia tidak merasakan energi sama sekali. Mihun dan Dong Huang Wuji tercengang sekali lagi. Apa? Ekspresi Zuyuya berubah drastis. Madsen mencibir dan sedikit mengencangkan cengkramannya. Wajah Zuyuya berkedut hebat. Retakan. Ah. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuh Zuyuya. Tinjunya dihancurkan dengan paksa oleh Madsen. Darah mengucur saat dia mengeluarkan jeritan memilukan yang membuat semua orang ketakutan. Zuyuya adalah pemimpin dari 33 ahli dari dunia orang suci. Tapi sekarang, Madsen telah dengan paksa menghancurkan tinjunya. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Apakah kamu masih keberatan saat aku bilang kamu sampah? Orang suci gila mencibir. Zuyuya menahan rasa sakitnya dan meraung. Jangan sombong. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tetap akan ditekan oleh hukum tujuh dunia ilahi. Terlebih lagi, aku memiliki 32 orang dan Tuan Meng Tianying. Cepat atau lambat kamu akan mati. Ledakan. Off. Madsen meninju dan kekuatan sombongnya menyebabkan Zuyuya memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Menyerang. Bunuh dia. Zuyuya yang terluka parah meraung dengan marah. Beraninya kamu menghina orang-orang di dunia orang suci. Saya pikir kamu lelah hidup. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Wajahnya garang dan penuh dengan niat membunuh. Mati. Orang lain berteriak dengan marah. Aura mengerikan menutupi seluruh tujuh dunia ilahi. Berdengung. Aura menakutkan yang tak terbayangkan melonjak dan mencekik semua orang. 32 ahli dari dunia orang suci sebenarnya menyerang pada saat yang bersamaan. Jelas sekali mereka ingin mengalahkan Madsen sampai mati. Melihat pemandangan ini, para ahli dari Kuil Naga Ilahi dan pasukan aliansi terkejut dan menahan nafas. Sepertinya jumlahnya ada 32, tapi mereka memberikan kesan pasukan yang luar biasa. Satu orang bisa melawan 32 ahli dari dunia orang suci. Mereka tidak akan percaya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Barisan yang menakutkan ini sangat menakutkan untuk dilihat. Madsen, bisakah kau mengalahkan mereka? Feng Wuchen mau tidak mau bertanya. Dia juga tidak percaya diri. Bagaimanapun, ada 32 ahli yang menakutkan. Saudara Feng, tonton saja acaranya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku akan memberitahu mereka konsekuensi menindas saudara Feng. Orang suci gila tersenyum tipis. Beraninya kamu menjadi begitu sombong ketika kamu akan mati. Zusa berteriak dengan marah. Daging di wajah lamanya bergerak-gerak. Sepertinya aku tidak bilang aku sendirian, kan? Madsen mencibir dan memandang ke 32 ahli dari dunia orang suci dengan mengejek. Ada yang lain. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar kata-kata Madsen. Ada yang lain. Wajah Zusa menjadi gelap. Dia merasa seperti dia akan menderita lagi hari ini. Wus, wus, desir. Saat semua orang terkejut dan ragu, serangkaian ledakan yang memekakan telinga terdengar di kehampaan. Lusinan sambaran petir melesat ke arah para ahli dari dunia orang suci. Serangan mereka sangat sombong dan kejam. 2292 Apa? Bagaimana ini mungkin? Sangat cepat, semuanya, hati-hati. Ledakan, 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 ledakan. Beberapa lusin sambaran petir muncul entah dari mana. Mereka sangat cepat, dan sebelum orang itu selesai berbicara, para ahli dari dunia suci dikirim terbang saat mereka semua memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Apakah mereka juga ahli zaman dahulu? Salah satu ahli dunia suci terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Mereka bahkan lebih kuat dari santong. Siapa mereka? Pakar dunia suci lainnya bertanya dengan kaget dan takut. Ketiga puluh dua ahli dunia suci semuanya dikirim terbang. Tak satu pun dari mereka berhasil mengelak, dan mereka semua memuntahkan darah akibat benturan tersebut. Apa yang sedang terjadi? Beberapa lusin ahli kuno. Semua orang yang hadir, termasuk Feng Wuchen, tercengang. Bukankah mereka ahli di dunia suci? Bagaimana mereka tidak menyadari keberadaan mereka? Bagaimana mereka bisa terlempar dalam satu pukulan? Mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Mengapa mereka memberikan perasaan bahwa mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun? Zuyuya yang terluka parah di kejauhan tercengang dan membatu di tempat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu terlalu cepat, dan tidak ada yang sempat bereaksi. Bukan karena para ahli di dunia suci terlalu lemah, tapi orang-orang yang muncul entah dari mana ini terlalu menakutkan. Jelas sekali, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Pakar dunia suci, hanya dengan kekuatan ini, mereka tidak dapat menerima pukulan sama sekali. Mengecewakan sekali. Apakah aku memukul mereka terlalu keras? Mereka memuntahkan darah setelah pukulan ringan. Saya pikir mereka sangat kuat. Orang suci gila, apakah mereka benar-benar dari dunia suci? Apakah kita terlalu suka menindas? Para ahli di dunia suci semuanya kecewa. Semua orang memandang para ahli dunia suci dengan ngeri. Mata mereka dipenuhi ketakutan, keputus asaan, penyesalan, dan kepanikan. Susah juga merasakan rasa takut yang kuat. Wajahnya sangat pucat. Sukong dan leluhur klan iblis surgawi lainnya yang telah dihidupkan kembali juga merasakan ketakutan dan keputus asaan. Seberapa kuat mereka mengalahkan para ahli dunia suci dalam satu serangan? Para ahli dari kuil naga, aliansi, dan dunia ilahi luar angkasa semuanya terkejut hingga tak dapat berkata-kata. Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Orang suci gila tersenyum. Feng Wuchen memandang lusinan ahli dengan kaget. Meskipun dia tidak dapat melihat ranah kultifasi mereka, Feng Wuchen yakin bahwa masing-masing dari mereka lebih kuat dari santong. Setelah menenangkan dirinya, Feng Wuchen bertanya, apakah mereka semua ahli kuno? Apakah mereka semua berhibernasi di reruntuhan kuno? Orang suci gila menganggup dan berkata sambil tersenyum, Itu benar. Hanya kami yang selamat dari perang saat itu. Selain selusin anggota Dewa Naga, sisanya adalah para penggarap yang bertarung demi klan roh berdaulat. Banyak di antara mereka tidak selamat karena mereka terlalu terluka. Feng Wuchen menganggup. Dia tahu ini adalah hal yang menyedihkan bagi mereka, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Ini pasti saudara Feng, kan? Saya niwu Feng. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, beritahu saya. Seorang pria parubaya melintas dan menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wuchen dengan sopan. Patu Wagu King Jue memberi salam pada saudara Feng. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wuchen dan tersenyum sopan. Patuwa yang zilan menyapa saudara Feng. Seorang wanita tua tersenyum sopan. Saudara Feng, saya Long Kianye, anggota Dewa Naga. Seorang pemuda tersenyum bahagia dan berkata, berkat energi asal saudara Feng, nenek moyang dan anggota klan kita dapat memulihkan kekuatan puncak mereka. Energi asal telah pulih sepenuhnya. Para Dewa Naga akhirnya dapat melihat terang hari lagi. Lusinan ahli menyambut Feng Wuchen satu demi satu. Bahkan para senior pun sangat sopan. Hal ini membuat Feng Wuchen merasa terbebani dengan bantuan tersebut. Susa dan para ahli klan Iblis Surgawi kembali membatu. Bahkan para ahli dari dunia suci tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mengapa setiap kali ahli yang menakutkan muncul, mereka semua mengenali Feng Wuchen? Mungkinkah mereka semua adalah saudara jauh Feng Wuchen? Mengapa mereka semua mengenal Chen Er? Apa yang sedang terjadi? Siapa mereka? Xiao Qingqing tercengang saat dia melihat lusinan ahli menakutkan menyapa Feng Wuchen satu demi satu. Apalagi mereka sangat sopan. Feng Zheng Xiong menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Pemimpin klan, di antara mereka, 13 di antaranya adalah Dewa Naga. Garis keturunan mereka persis sama dengan kita. Penjaga Raja Naga tiba-tiba berkata. Benar, mereka memang berasal dari Dewa Naga. Tapi dari mana asalnya? Mengapa mereka begitu kuat? Long Tian Chou sangat bingung. Para Dewa Naga tahu semuanya. Bagaimanapun, garis keturunan mereka sama dan mereka semua memiliki energi asal. Saudara Feng, bagaimana kamu bisa mengenal begitu banyak ahli? Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Liu Qingyang sangat terkejut hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Xiao Xiao, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Ibu Naga bertanya. Ibu Naga, aku juga belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ibu Naga berkata dengan suara rendah, bocah busuk ini mengenal begitu banyak pakar, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak membuat kita khawatir. Sepertinya kakak Feng masih punya banyak hal untuk diberitahukan kepadaku. Bagaimana kakak Feng bisa mengenal senior santong? Aku masih belum tahu. Tidak, aku harus mencari waktu untuk bertanya pada kakak Feng. Ling Xiao Xiao diam-diam memutuskan untuk bertanya. Di atas kehampaan, melihat Feng Wuchen mengobrol gembira dengan puluhan ahli, Zhu Yuya hampir meledak. Feng Wuchen, bukankah kalian merayakannya terlalu dini? Zhu Yuya meraung dengan suara muram. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat energi mengerikan melonjak keluar. Para ahli dari dunia suci semuanya teringat kembali. Wajah mereka sangat suram, dan kemarahan di mata mereka akan segera meledak. Mereka tampak seperti ingin memakan seseorang. Tuanku, kalian mundur dulu. Zhu Yuya berkata dengan suara rendah. Zusa dan yang lainnya tidak berdaya untuk melawan dan hanya bisa mundur dengan patuh. Berdengung. Zhu Yuya mengaktifkan kekuatan dunia suci, dan energi yang lebih mengerikan pun meletus. Ruang tujuh dunia ilahi bergetar saat hukum langit dan bumi terpicu. Bukan hanya Zhu Yuya, para ahli dunia suci lainnya juga sama. Apakah kamu tidak takut dengan hukum tujuh dunia ilahi yang menindasmu? Orang suci gila mencibir. Zhu Yuya melambaikan tangannya dan sebuah jimat muncul. Jimat itu berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan terbang ke kehampaan. Jimat boneka, jadi begitu. Gu Qingjue tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak khawatir sama sekali. Zhu Yuya berkata dengan dingin, Jimat boneka dapat membantu kami memblokir hukum tujuh dunia ilahi satu kali. Kami dapat menggunakan kekuatan dunia suci untuk membunuhmu. Apa, blokir hukum langit dan bumi sekali? Semua orang terkejut. Ada jimat yang sangat kuat. Feng Wu Chen juga terkejut. Zhu Yuya menatap tajam ke arah orang suci gila dan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Raja Suci. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Zhu Yuya melesat keluar dengan gemuruh yang keras. Saat dia bergerak, dia sudah berada di depan Madsen. Kecepatannya sangat mengerikan. Kau menghancurkan tanganku. Aku akan mengambil nyawamu. Zhu Yuya berkata dengan sengit. 2293. Kecepatan Zhu Yuya terlalu menakutkan. Longkianya dan yang lainnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Aura pembunuh Zhu Yuya begitu kuat hingga mencekik. Dengan kekuatan alam Raja Suci, kekuatan mengerikan dari hukum langit dan bumi ditarik ke dalam rune boneka. Zhu Yuya bisa membunuh Madsen sesuai keinginannya. Ini sudah berakhir. Kekuatan dunia suci, Mi Hun dan Dong Huang Wu Ji menjadi pucat karena ketakutan. Gu Inu gemetar. Bisakah mereka menghentikannya? Dia jauh lebih kuat dari Santong. Tanpa penindasan hukum langit dan bumi, siapa yang bisa menghentikannya? Feng Hun berkata dengan ngeri. Dia hampir kehabisan nafas. Orang-orang di kuil Dewa Naga dan pasukan sekutu sangat ketakutan. Seorang ahli yang menakutkan akhirnya muncul untuk membantu mereka. Jika mereka tidak bisa menghentikannya, mereka tetap akan dijatuhi hukuman mati. Mati, Zhu Yuya meraung dan meninju dada Madsen dengan tangan kirinya. Kekuatan mengerikan itu tak terbendung dan menggemparkan dunia. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Zhu Yuya. Itu bahkan lebih menakutkan dari kekuatan penuh Santong. Zhu Yuya memiliki rune boneka untuk melawan kekuatan hukum langit dan bumi. Bahkan jika orang suci gila lebih kuat dari Santong, dia masih ditekan oleh hukum langit dan bumi. Feng Wu Chen diam-diam khawatir. Ekspresi Madsen tidak berubah saat dia melihat pukulan Zhu Yuya. Dia mencibir, Kau menginginkan hidupku, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan itu padaku. Kata-kata Madsen mengejutkan Feng Wu Chen. Tidak hanya ekspresi Madsen yang tidak berubah, tetapi ekspresi Long Kianye dan para ahli lainnya juga tidak berubah. Sebaliknya, seringai mengejek muncul di bibir mereka. Ledakan. Tinju Zhu Yuya menghantam tanpa ampun, mendarat tepat di dada Madsen. Tampaknya serangan itu terlalu cepat untuk dihindari oleh Madsen. Huff. Tidak bisa mengelak. Bukan. Seorang ahli kuno berani menjadi begitu sombong di depan saya. Menurutku kamu, Zhu Yuya mencibir puas, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seringainya langsung membeku. Dia memblokirnya dengan tubuhnya. Feng Wu Chen terkejut, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Kekuatannya telah hilang. Saya tidak bisa menghilangkannya. Annihilation Soul sangat ketakutan. Tanpa cedera. Tanpa cedera. Jantung Dong Huang Wuji berdebar sangat kencang hingga hampir melompat keluar. Semua ahli dari aliansi Kuil Naga menatap Madsen, tercengang. Bagaimana ini mungkin? Mata Zusa hampir keluar dari rongganya. Bahkan kekuatan Sein King tidak bisa menggoyahkannya. Dia bahkan tidak mencoba memblokirnya. Dia memblokirnya dengan tubuh fisiknya. Sukong dan leluhur klan iblis surgawi lainnya terkejut dan ketakutan. Beberapa lusin ahli dari dunia orang suci juga tercengang. Mereka menolak untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Itu terlalu mengerikan. Zuyuya telah menggunakan kekuatan penguasa suci dari dunia orang suci, namun dia tidak hanya gagal melukai orang suci gila sama sekali, dia bahkan tidak dapat menggoyahkan orang suci gila tersebut. Tidak ada kekuatan sama sekali, seolah-olah orang suci gila itu telah lenyap. Ini tidak mungkin, mustahil. Zuyuya menggelengkan kepalanya dengan linglung, tubuhnya gemetar. Apakah kamu yakin ini adalah kekuatan Raja Suci? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Orang suci gila mencibir sambil menatap Zuyuya dengan jijik. Ledakan. Zuyuya merasa seperti disambar petir saat mendengar kata-kata Mad Sein. Dia benar-benar tercengang. Saat itu, Zuyuya akhirnya menyadari sesuatu. Ketakutan yang luar biasa muncul dari dirinya saat matanya dipenuhi keputusasaan. Saat itu, Zuyuya hanya ingin segera kembali ke dunia orang suci. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia hanya memiliki satu rune boneka, dan itu telah digunakan untuk memblokir kekuatan hukum dunia. Zuyuya tidak lagi berani menggunakan kekuatan penguasa suci. Zuyuya ingin pergi. Apakah itu mungkin? Saya pikir penguasa suci akan sangat kuat. Sungguh mengecewakan. Long kianye mencibir dengan nada menghina. Ni Wufeng menggelengkan kepalanya. Melihat betapa kuatnya kehadirannya, aku benar-benar berpikir dia kuat. Gu Qingjue tersenyum tipis. Seorang penguasa suci dari dunia orang suci tidak lebih dari itu. Ini merupakan penghinaan terhadap para ahli dunia orang suci. Baru sekarang Zuyuya menyadari bahwa bukan karena long kianye dan yang lainnya tidak bereaksi tepat waktu, tetapi mereka tidak mau repot-repot menghentikannya. Zuyuya menjadi semakin ketakutan. Dia segera mundur dalam sekejap sambil berteriak, lakukan, lakukan, lakukan. Rune boneka Zuyuya sudah habis, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ahli lainnya. Membunuh pakar dari dunia orang suci yang telah menyerang dewa perang berdarah tirani sebelumnya meraung saat dia memimpin dan menembak. Yang lain mengikuti dan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Mereka mengeluarkan semua jenis artefak dewa yang kuat dan menggunakan seni suci mereka. Dengan Rune boneka yang menghalangi kekuatan hukum dunia, mereka dapat menggunakan kekuatan penuh mereka tanpa hambatan apapun. Energi destruktif menyebar dengan liar. Ruang tujuh dunia ilahi akan runtuh. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketika mereka merasa bahwa tujuh dunia ilahi akan segera dihancurkan. Wuss! Leng weng! Lusinan teknik suci yang mengerikan dilancarkan, seolah-olah dipenuhi dengan kehancuran dan keputus asaan. Para penggarap tujuh dunia ilahi sangat ketakutan. Lusinan Rune boneka saat ini menghalangi kekuatan mengerikan dari hukum tujuh dunia ilahi. Mereka hanya punya satu kesempatan. Setelah Rune boneka habis, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan Saint Ruler di Science World kecuali mereka ingin mati. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menahan apapun. Lakukan! Long kianye mencibir. Lusinan ahli menyerang pada saat bersamaan. Pada saat berikutnya, pemandangan yang menakjubkan, menggetarkan hati, dan luar biasa menakjubkan muncul. Boom-boom-boom! Lusinan ahli kuno menyerang. Di bawah tatapan kaget dan ketakutan semua orang, mereka tidak menggunakan kekuatan apapun. Mereka hanya mengandalkan kekuatan tangan dan kaki mereka untuk menghancurkan seni suci para ahli dunia suci. Mereka menghancurkan seni suci dengan serangan telapak tangan dan menghancurkan seni suci dengan sebuah tendangan. Saat mereka menghancurkan seni suci, riak energi penghancur menghilang begitu saja. Seberapa kuat dan menakutkannya kemampuan melawan kekuatan penguasa suci secara fisik. Itu tak terbayangkan. Hai! Melihat pemandangan yang mengerikan ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Para ahli di dunia orang suci benar-benar ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka bahkan tidak dapat berbicara. Kuil naga, pasukan sekutu, dan pasukan musuh sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Aura ketakutan yang kuat menyebar di udara. Kekuatan penguasa suci terlalu lemah. Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Seorang ahli kuno menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tidak ada semangat juang sama sekali. Membosankan sekali. Pakar kuno lainnya mengangkat bahu dengan kecewa. Ayo kita lakukan. Meski tidak sepadan, kata longkiannya tak berdaya. Wuss. Boom-boom-boom. Puff-puff-puff. Hampir dalam sekejap mata, 32 ahli dunia orang suci dikirim terbang dengan luka berat tanpa menyadarinya. Bagaimana ini mungkin? Zuyuya sangat ketakutan saat melihat ini. Susah dan yang lainnya juga sangat ketakutan. 2.294. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Semua kultifator yang hadir sangat terkejut. Ini jelas merupakan hari paling mengejutkan yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Sebagai perbandingan, mereka akhirnya mengerti betapa tidak berartinya mereka. Mereka bisa dibilang semut. Bagi para ahli kuno seperti Madsen, sepertinya tidak ada yang tidak bisa mereka selesaikan hanya dengan satu pukulan. Memblokir serangan Raja Suci hanya dengan tubuh fisiknya belum pernah terjadi. Pukulan dan tendangan telah menghancurkan teknik suci para ahli dunia suci. Melukai para ahli Raja Suci dengan satu pukulan. Alam apa yang telah dicapai oleh Madsen dan yang lainnya? Para ahli dari seratus ribu tahun yang lalu. Mungkinkah basis budidaya mereka dekat dengan nenek moyang kita? Feng Wuchen menebak sambil menahan keterkejutannya. Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Haruskah kita membunuh mereka? Orang suci gila memandang Feng Wuchen dan bertanya. Kedatangan para ahli dunia suci di tujuh dunia ilahi telah melanggar perintah dunia suci. Mereka pantas dibunuh. Mereka yang sudah mati tidak boleh dibangkitkan untuk melakukan kejahatan. Mereka layak dibunuh. Feng Wuchen menganggup tanpa ragu-ragu. Saudara Feng, serahkan ini padaku. Karena mereka berasal dari klan iblis surgawi, akulah yang seharusnya membunuh mereka. Long Kianye berkata sambil tersenyum dingin. Niat membunuh yang tak terlihat melintas di matanya. Melihat niat membunuh yang mengerikan di mata Long Kianye, Zusa tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Zusa telah berada di tujuh dunia ilahi selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat tatapan yang begitu menakutkan. Saudara Feng, serahkan klan iblis surgawi yang telah bangkit kepadaku. Kata Ni Wu Feng sambil mencibir mengejek. Mendengar ini, Zukong dan leluhur klan iblis surgawi lainnya yang telah dibangkitkan semuanya sangat ketakutan dan gemetar karena putus asa. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Ni Wu Feng memimpin. Dalam sekejap mata, leluhur klan iblis surgawi yang telah bangkit semuanya menjadi debu. Lebih dari selusin ahli transformasi suci dan puluhan ahli tuan besar menghilang dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk lari atau memohon ampun. Kecepatan Ni Wu Feng sangat menakutkan. Bahkan Dong Huang Wu Ji tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Seolah-olah dia menyerang puluhan ahli pada saat yang bersamaan. Iya, tuanku, Zhu, Zukong dan yang lainnya, semuanya pergi, kata Hui Tian dengan sangat ketakutan. Suaranya bergetar hebat. Nenek moyang kita semua terbunuh, Void Mi ketakutan. Dia merasa seperti tercekik. Sangat cepat. Aku bahkan tidak melihatnya menyerang, kata seorang ahli iblis langit dari dunia orang suci dengan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan yang begitu hebat. Wajah tua Puchatsu sebenar-benar membatu, seolah-olah dia telah menerima 10 ribu poin kerusakan. Sejauh yang mereka ketahui, Ni Wu Feng hanyalah keberadaan yang jahat. Lusinan pakar top musnah dalam sekejap mata. Kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan sekali lagi membuat semua orang di Kuil Dewa Naga merasakan ketakutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Para ahli di puncak tahap transformasi suci bahkan tidak sebanding dengan semut di depan mereka. Hati Feng Wuchen sekali lagi mengalami kerusakan jutaan kali lipat. Saudara Feng, bagaimana kabarnya? Apakah kamu puas? Orang suci gila bertanya sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen menganggup pelan. Kemarahan di hatinya memang sudah sedikit meredah. Sekarang giliranku. Long kianya tertawa dingin. Ketiga puluh tiga ahli itu langsung menggigil. Kata-kata tak lagi mampu menggambarkan ketakutan yang mereka rasakan. Mereka semua merasa kehilangan kendali atas tubuh mereka. Saat dia selesai berbicara, long kianya telah menyerang, menggunakan transmisi instan. Tidak ada pergerakan di ruang angkasa, namun para ahli dari dunia orang suci yang telah dikirim terbang sebelumnya, selain Zuyuya, semuanya menghilang dalam sekejap mata. Metode yang mengerikan dan kejam ini membuat semua orang ketakutan hingga tak sadarkan diri. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka bahkan tidak merasakan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Zuyuya diangkat oleh long kianya di bagian tenggorokan. Dia kesulitan bernapas dan bahkan tidak bisa berbicara. Kamu ingin menghancurkan Dewa Naga? Dengan sampah sepertimu, Anda dari ras iblis surga, kan? Apakah Anda sudah melupakan bekas luka Anda setelah seratus ribu tahun damai? Long kianya berkata dengan nada menghina. Kamu, kamu dari Dewa Naga. Zuyuya melontarkan beberapa kata dengan susah payah. Ketakutan di matanya semakin meningkat. Apakah kamu tidak tahu? Long kianya berkata dengan sengit. Ya, tuanku, tolong selamatkan hidupku. Zuyuya memohon belas kasihan karena ketakutan. Ras iblis langit dan Dewa Naga tidak bisa didamaikan. Apa menurutmu itu mungkin? Long kianya mengejek. Dia mengerahkan kekuatan di cakarnya dan mematahkan kepala Zuyuya. Dalam sekejap mata, para ahli dunia suci dan nenek moyang ras iblis surga yang dihidupkan kembali semuanya musnah. Kuil Dewa Naga, pasukan sekutu, dan jutaan tentara dunia ilahi luar angkasa benar-benar lega. Di sisi lain, para ahli dari kekuatan lawan sudah pasrah dengan nasib mereka. Ini adalah keputus asaan yang tak ada habisnya. Saudara Feng, bagaimana kabarnya? Long kianya melintas dan tersenyum bahagia. Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Jika bukan karena bantuan mereka hari ini, korban jiwa tidak akan terbayangkan. Saudara Feng, kita semua berada di pihak yang sama. Kamu tidak harus bersikap sopan. Orang suci gila tersenyum bahagia. Long kianya melirik Zusa dan yang lainnya yang ketakutan dan berkata, Saudara Feng, aku serahkan sisanya padamu. Leluhur tua tidak ingin kita ikut campur dalam urusan tujuh dunia dewa. Namun, jika dunia suci menindas yang lemah lagi, kami tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Saya mengerti. Feng Wuchen mengangguk. Dia diam-diam berterima kasih atas bantuan leluhur tua. Kata-kata Long kianya membuat Zusa dan Muswanshan merasa lega. Dengeng dengungan. Namun, pada saat ini, ruang tujuh dunia dewa yang baru saja tenang kembali bergetar hebat. Ruang runtuh yang belum sepenuhnya diperbaiki sebenarnya merobek celak emas. Itu sangat mempesona di ruang gelap. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari celak emas. Cahaya keemasan yang cemerlang menyelimuti ruang gelap, membuat orang sulit membuka mata. Pakar dunia suci. Aura yang sangat menakutkan. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Lagi, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka menjadi gugup lagi. Gelombang demi gelombang, tidak ada habisnya. Long kianya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja selesai berbicara dan seseorang benar-benar datang. Saya harap itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan. Mi Wu Feng mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak takut sama sekali. Mi Hun, Dong Huang Wu Ji, dan Gui Nu saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Zhu Yin Kui. Mereka bertiga berseru bersamaan. Itu benar. Mi Hun dan yang lainnya merasakan aura familiar. Zhu Yin Kui, Feng Hun San dan ahli transformasi sage lainnya terkejut. Jadi itu bajingan tua terkutuk itu. Wajah piton terbang bersisik diok berubah menjadi seram. Menguasai. Zusa melihat retakan emas itu dengan penuh semangat. Dia segera berlutut dan berkata, murid menyambut guru. Menguasai. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Oh, tuan ada di sini. Sepertinya dia punya kekuatan. Long kianya mencibir. Segera, seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam keluar dari celah emas yang megah. Orang tua itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada Meng Tianying. Orang tua berjubah hitam itu adalah Zhu Yin Kui. Tuan Zusa. Tuan terkuat dari tujuh dunia dewa. 2295 Dengan kemunculan Zhu Yin Kui, seluruh tujuh dunia ilahi diselimuti oleh aura yang tak tertandingi. Pada saat itu, semua orang merasakan tekanan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan aura Meng Tianying tidak seseram ini. Murid menyapa guru. Melihat sosok Zhu Yin Kui, Zusa kembali bersujud. Ketakutan di hatinya telah hilang sama sekali. Salam guru. Para ahli dari Aula Agung Ilahi dan Musuhan San semuanya berlutut untuk menyambutnya. Mereka merasa sangat lega. Zhu Yin Kui telah naik ke dunia suci beberapa tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia berasal dari klan Iblis Surga. Klan Iblis Surga memiliki sumber daya budidaya yang melimpah di dunia suci. Dia telah mencapai alam Saint Emperor. Nihun berkata dengan sungguh-sungguh, Teman kecil Feng, ini adalah guru Zusa, Zhu Yin Kui. Dia telah naik ke dunia suci bertahun-tahun yang lalu. Tak seorang pun di tujuh dunia ilahi yang bisa mengalahkannya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Aura makhluk tua ini bahkan lebih menakutkan daripada aura yang berurusan dengan Santong. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Saudara Feng, tua ini memang punya kekuatan. Kuang Seng menganggup, tapi dia tidak takut sama sekali. Mendengar kata-kata Kuang Seng, Feng Wuchen tercengang. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Kuang Seng dan yang lainnya tidak menganggap serius Zhu Yin Kui. Seberapa hebat tingkat kultifasi Kuang Seng dan yang lainnya. Kekuatan Zhu Yin Kui benar-benar mengerikan, tetapi mereka tetap tidak menganggapnya serius. Feng Wuchen terkejut lagi. Zhu Yin Kui melirik semua orang yang hadir. Tatapannya menyapu Mihun, Dong Huang Wuji, Feng Hun San, dan para biksu lainnya sebelum akhirnya tertuju pada Kuang Seng, Long Kianye, dan para pakar kuno lainnya. Zhu Yin Kui maju selangkah dan tiba di hadapan Zhu Sa dalam sekejap mata. Bangkit, Zhu Yin Kui berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sangat kuat, seperti seorang ahli. Tuan, para ahli dari dunia suci yang Anda kirim dan nenek moyang klan iblis surga yang dihidupkan kembali semuanya telah terbunuh. Zhu Saburu-buru melaporkan. Dewa Naga, tatapan Zhu Yin Kui tertuju pada Long Kianye dan Dewa Naga lainnya. Melapor kepada Tuanku, ada seorang ahli dari dunia suci yang pergi untuk menghadapi Santong, tetapi dia belum kembali, Bai Xiaotian melaporkan dengan hormat. Meng Tianying, Zhu Yin Kui mengerutkan kening. Dia masih hidup, saya masih bisa merasakan auranya. Kalau begitu, Santong seharusnya dibunuh olehnya, kata Ruo Wuxie. Jika dia membunuh Santong, kenapa dia tidak datang membantu? Zhu Sa bertanya dengan bingung. Karena mereka masih hidup dan telah membunuh Santong, Meng Tianying seharusnya datang membantu mereka. Namun, mereka sudah lama tidak bertemu dengannya. Bajingan tua, sebagai seseorang dari dunia suci, mengapa kamu ikut campur dalam urusan tujuh dunia dewa? Jika dunia suci mengetahuinya, kamu juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik, kata Ni Wufeng sambil tersenyum tipis. Lancang, Void Mi segera menegur dengan marah dan menatap tajam ke arah Ni Wufeng. Zhu Sa melirik Ni Wufeng dengan kejam dan berkata dengan keras, Jangan berpikir bahwa kamu dapat tidak menghormati guruku hanya karena kamu membunuh Zhu Yuya dan yang lainnya. Karena kamu telah ikut campur, tidak ada di antara kamu yang berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Oh, apakah begitu? Long Kianye mencibir dengan nada mengejek, rasa jijiknya semakin terlihat jelas. Anda, Zhu Sa sangat marah saat dia melihat tatapan menghina Long Kianye. Zhu Yinkui melirik ke arah Long Kianye dan berkata dengan acuh-ta'acuh, untuk bisa membunuh Raja Suci dari dunia orang suci, tingkat pemolahanmu seharusnya sudah mencapai tingkat Raja Suci. Dalam situasi di mana tidak memicu kekuatan hukum dunia suci, tujuh dunia ilahi, kamu seharusnya menggunakan kekuatan tubuh fisikmu. Tuan, Anda benar, mereka tidak menggunakan kekuatan apapun, mereka mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka. Zhu Sa menjawab dengan hormat. Bajingan tua, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Ni Wufeng mengangkat bahu. Suara mendesing. Saat kata-kata Ni Wufeng jatuh, Zhu Yinkui sudah muncul di hadapannya dengan kecepatan ekstrim. Zhu Yinkui dengan santai menyerang dengan telapak tangan. Kelihatannya biasa saja, namun membawa serangan dahsyat yang membuat semua penggarap tujuh dunia dewa merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Ni Wufeng mencibir dan menyambutnya dengan telapak tangan, tidak mau kalah. Ledakan. Dengeng dengungan. Kedua telapak tangan itu bertabrakan dalam sekejap, menimbulkan ledakan dahsyat yang mengguncangkan tujuh dunia dewa. Namun, telapak tangan Zhu Yinkui tidak mampu membuat Ni Wufeng mundur setengah langkah. Untuk bisa menahan setengah dari kekuatan patua, kamu memang tidak sederhana. Zhu Yinkui berkata dengan acuh tak acuh. Serangan telapak tangan biasa tadi hanya untuk menguji kekuatan Ni Wufeng. Namun, sepertinya tidak menguji apapun. Bagaimanapun, Ni Wufeng tidak menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan telapak tangan Zhu Yinkui. Long Kianyei, Gu Qingjue, dan yang lainnya menonton pertunjukan itu dengan penuh minat. Apakah begitu, Ni Wufeng menyipitkan matanya dan lengannya tiba-tiba bergetar. Ledakan. Lengan Ni Wufeng bergetar, dan dengan ledakan keras, Zhu Yinkui terdorong mundur puluhan meter. Menguasai, wajah Zusa berubah drastis. Dia tidak percaya Ni Wufeng bisa mendorong kembali tuannya. Bagaimana ini mungkin, Muswanshan dan yang lainnya terkejut. Zhu Yinkui didorong mundur, mata Mihun dan Donghuang Wuji melotot. Sangat kuat, dia bisa mendorong kembali Tuan Zhu sahanya dengan goyangan ringan. Liu Qingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah arogan Zhu Yinkui tidak bisa menahan sedikitpun kemarahan. Dia ditampar wajahnya sebelum dia bisa pamer. Kamu mendekati kematian, Zhu Yinkui berkata dingin dengan wajah muram. Apakah begitu, Ni Wufeng mencibir tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Berdengung. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Zhu Yinkui. Inilah kekuatan Kaisar Suci, cahaya keemasan yang menyelaukan menutupi langit dan bumi seperti matahari yang paling menyelaukan. Ruang tujuh dunia ilahi berguncang lagi. Ketika kekuatan mengerikan itu dilepaskan, hal itu segera memicu kekuatan hukum tujuh dunia ilahi. Semua orang bisa merasakan kekuatan destruktif dari hukum dunia. Namun, ketika kekuatan hukum dunia turun, ia sebenarnya dihancurkan oleh serangan gemuruh Zhu Yinkui. Seorang ahli Kaisar Suci bisa mengabaikan kekuatan hukum tujuh dunia ilahi. Kekuatan hukum dunia telah lenyap. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dong Huang Wuji berkata dengan kaget, kultifasi benda tua ini sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Orang Suci gila menepuk bahu Feng Wuchen dan berkata sambil tersenyum tipis, pada level orang tua itu, dia bisa mengabaikan kekuatan hukum tujuh alam ilahi. Kekuatan hukum dunia telah dihancurkan oleh Tuhan. Zhu Sa sangat bersemangat. Kekuatan Tuhan sungguh menakutkan. Itu adalah daging mati. Haha, Su Mi dan yang lainnya bersorak kegirangan seolah-olah mereka telah melihat kemenangan. Feng Wuchen, memangnya kenapa kalau kamu mendapat bantuan dari seorang ahli kuno? Apakah kamu melihatnya, hukum tujuh dunia ilahi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Tuhan Zhu Yinkui? Waktu kematianmu telah tiba, Kaisar Dunia Bawah berteriak dengan semangat. Apa yang bisa dilakukan oleh hukum dunia terhadap saya? Zhu Yinkui berkata dengan arogan. Hukum tujuh dunia ilahi bukanlah apa-apa. Pada saat ini, sebuah suara tua namun berwibawa bergema di kehampaan. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari udara tipis dengan dua orang di sampingnya. 2.296 Leluhur Long Kianye dan yang lainnya segera menjadi sangat hormat. Cibiran dan kesombongan asli mereka menghilang dalam sekejap. Leluhur Feng Wuchen sangat gembira saat mendengar suara yang dikenalnya itu. Dia dengan cepat menoleh. Suara tua dan agung ini memang merupakan suara leluhur dewa naga. Long Sihun telah datang ke tujuh dunia dewa. Feng Wuchen segera mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat Santong dan Meng Tianying. Meng Tianying sedang melawan Santong, jadi kemungkinan besar Long Sihun telah melukai Meng Tianying dan menyelamatkan Santong. Itu senior Santong. Senior Santong masih hidup. Dan ahli dari dunia suci yang muncul pertama kali. Siapa senior tua itu? Mengapa mereka bersama? Orang-orang di kuil dewa naga, aliansi, dan dunia dewa luar angkasa terkejut dan bingung. Senior tua ini berasal dari dewa naga. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Sebagai anggota klan Phoenix kuno, Feng Wuchen dapat mengetahui meskipun aura Long Sihun tidak berfluktuasi. Piton terbang bersisik diok berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar, dia berasal dari dewa naga. Tingkat budidayanya sangat menakutkan. Kami para binatang iblis dapat dengan jelas merasakan auranya yang tertinggi dan mulia. Ada begitu banyak dewa naga yang kuat di tujuh alam dewa. Long Tian Chou menatap Long Sihun dengan kaget. Sebagai anggota dewa naga, dia memahami dewa naga lebih baik dari siapapun. Long Tian Chou dan yang lainnya mengenali identitas Long Sihun dengan sekali pandang. Feng Wuchen segera menghampiri dan berkata dengan hormat, leluhur. Leluhur, wajah Meng Tianying menjadi pucat saat dia melihat Long Sihun dengan ngeri. Long Sihun memandang Feng Wuchen dengan sangat puas dan berkata dengan gembira, Feng Wuchen, bagus sekali. Karena kamu, dewa naga dapat melihat terang lagi. Kamu tidak mempermalukan dewa naga. Dari kata-kata Long Sihun, terlihat jelas bahwa dia sangat puas dengan Feng Wuchen. Santong, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen memandang Santong dan bertanya. Santong menyeringai dan berkata, Aku baik-baik saja. Ini semua berkat bantuan leluhur. Benar saja, seperti dugaan Feng Wuchen. Jika bukan karena bantuan pembunuh jiwa naga, murid tunggal itu tidak akan mampu melawan Meng Tianying, yang bisa menggunakan kekuatan Raja Suci. Siapa orang tua ini? Tahukah Anda Feng Wuchen? Orang tua ini tidak sederhana. Tidakkah kamu melihat Santong berdiri di belakangnya dan tidak berani berbicara? Para ahli kuno lainnya juga sangat hormat. Sepertinya kita tidak tahu apa-apa tentang saman kuno. Paling-paling, kita hanya bisa dianggap kuno. Musuan Shan, kaisar orang mati, dan yang lainnya bingung, tetapi mereka bisa merasakan tekanan yang tidak berbentuk. Kemunculan pembunuh naga membuat semua orang merasa tak terkalahkan. Bahkan wajah Zhu Yinkui pun serius. Semakin tinggi kultivasi seseorang mencapai level Zhu Yinkui, semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membedakan kekuatan gerakan lawan. Zhu Yinkui merasa seperti sedang menghadapi gunung besar di depan naga pembunuh jiwa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melewatinya. Aura yang mendominasi itu membuat Zhu Yinkui gemetar ketakutan. Meng Tianying, kepala dewa Flamesprin mengerutkan kening. Zhu Yinkui, Anda menerobos ke Saint Emperor. Melihat Zhu Yinkui, Meng Tianying terkejut. Dia tidak percaya Zhu Yinkui telah berhasil menembus Saint Emperor. Zhu Yinkui, kekuatan orang tua ini sangat mengerikan. Kamu harus berhati-hati. Meng Tianying segera mengingatkan. Meng Tianying tidak terluka, dia hanya dijebak oleh naga pembunuh jiwa. Dengan lambayan tangannya, Meng Tianying terbang keluar. Kemudian, ia berkata dengan sikap yang sangat menarik, bawalah orang-orangmu dan pergilah kembali ke dunia suci. Naga pembunuh jiwa berbicara dengan cara yang mendominasi. Wajah Zhu Yinkui berubah muram. Kemarahan yang mengerikan membuncah di dalam hatinya. Dia tidak menyangka naga pembunuh jiwa tidak akan memberinya muka apapun. Meng Tianying merasa seperti dia telah diampuni ketika naga pembunuh jiwa melepaskannya. Tapi setelah mendengar kata-kata arogan naga pembunuh jiwa, dia langsung murka. Tua, buka mata anjingmu dan lihat. Tuan Zhu Yinkui adalah kaisar suci dunia suci. Tahukah Anda konsekuensi menghina kaisar suci? Meng Tianying meraung dengan marah. Wajah Zhu Yinkui menjadi semakin jelek. Yang dia inginkan hanyalah menamparkan Meng Tianying yang bodoh itu sampai mati. Jika Zhu Yinkui berani menyerang, apakah Meng Tianying masih perlu berbicara omong kosong? Long Kianye dan yang lainnya mengangkat kepala dan memandang Meng Tianying seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya naga pembunuh jiwa, tapi mereka tahu betul. Naga pembunuh jiwa mengaktifkan jejak kekuatannya dan menamparkan udara. Itu hanya tamparan ringan, tapi mengandung aura yang tak terkalahkan. Ledakan. Dalam sekejap, Raja Suci Meng Tianying berubah menjadi abu di bawah tatapan ketakutan semua orang. Ruangan itu sunyi senyap. Selain Feng Wuchen, Long Kianye, dan Zhu Yinkui, semua orang tercengang. Seorang sein monark berubah menjadi abu dengan lambayan tangannya. Serangannya kejam dan tanpa ampun. Kekuatan benda tua ini mungkin tidak di bawah kekuatan patua. Zhu Yinkui mengerutkan kening dan berpikir. Dengeng dengungan. Ruang tujuh alam ilahi berguncang hebat lagi. Kekuatan hukum langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan dan mengunci naga pembunuh jiwa. Namun, adegan berikut ini membuat semua orang semakin ketakutan. Bahkan wajah Kaisar Suci Zhu Yinkui dipenuhi rasa takut. Naga pembunuh jiwa mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu bisa mencobanya. Tiga kata sederhana sebenarnya menakuti kekuatan hukum langit dan bumi yang mengerikan. Itu benar. Kekuatan hukum langit dan bumi telah dihilangkan. Kekuatan hukum langit dan bumi telah hilang. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Meneguk. Semua orang mau tidak mau menelan seteguk air liur saat mereka mengeluarkan keringat dingin dan gemetar tak terkendali. Zhu Yinkui, Zhu Sa, dan yang lainnya sangat ketakutan. Zhu Yinkui kebetulan mampu melawan kekuatan hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa. Mustahil baginya untuk merasa takut seperti naga pembunuh jiwa. Matanya yang dalam menyapu Zhu Yinkui, menyebabkan dia gemetar seperti kelinci yang ditatap oleh harimau. Rasa dingin yang mengerikan menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Zhu Yinkui sangat ketakutan. Ketakutan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diarasakan saat menghadapi ahli terbaik dari ras iblis surgawi. Segera kembali ke dunia suci. Kata naga pembunuh jiwa dengan dingin. Tuanku, muridku Zusa berasal dari tujuh dunia dewa. Bisakah Anda memaafkannya? Zhu Yinkui menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Tuan, Zusa benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Para ahli dari kuil agung ilahi, Muswanshan, dan yang lainnya semuanya panik. Mereka mengira Zhu Yinkui bisa membalikan keadaan, namun siapa sangka Zhu Yinkui akan mengaku kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Enyahlah, atau mati, naga pembunuh jiwa berkata dengan keras kepala. Iya, Zhu Yinkui tidak berani membuang kata-kata lagi dan segera merobek kehampaan untuk kembali ke dunia suci. Tuan, Zusa tidak percaya bahwa tuannya telah meninggalkannya dan melarikan diri demi hidupnya. Hatinya terasa seperti ditusup pisau, membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Kenapa kalian tidak nyahlah? Tatapan dingin menyapu Zusa dan yang lainnya, membuat mereka takut hingga berusaha menyelamatkan diri. Dalam sekejap mata, Zusa dan ratusan ribu ahli telah melarikan diri. Pasukan kuil naga ilahi tercengang. Pertarungan paling mengerikan di antara tujuh dunia dewa diakhiri dengan kata-kata naga pembunuh jiwa. 2297. Pertempuran telah usai. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang merasa seperti berada dalam mimpi, tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Kemunculan Long Sihun secara paksa membalikkan ketakutan dan kemarahan di udara, menyebabkan ruangan menjadi tenang. Ruang ketujuh dunia dewa tidak pernah senyaman ini. Bahkan kegembiraan kemenangan tidak dapat menggantikan keterkejutan di hati mereka. Ini adalah pakar sejati. Leluhur, mengapa kamu datang secara pribadi kali ini? Setelah Zusa dan yang lainnya melarikan diri, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Energi asalku telah pulih, dan kultifasiku juga telah kembali ke puncaknya. Sudah seratus ribu tahun, para dewa naga telah menunggu selama seratus ribu tahun. Banyak hal yang perlu diselesaikan. Long Sihun tersenyum tipis. Semakin dia memandang Feng Wuchen, semakin dia merasa puas. Long Sihun telah memulihkan energi asalnya, dan dia perlu mengambil kembali semua milik dewa naga. Seorang tuan akan selalu menjadi tuan. Dari kata-kata Long Sihun, Feng Wuchen tahu bahwa dia akan pergi. Long Sihun telah bertahan selama seratus ribu tahun, dan rasa sakit yang dia rasakan tidak dapat dipahami. Namun, Feng Wuchen tahu bahwa begitu meletus, keberadaannya pasti akan merusak. Leluhur, apakah kamu kembali ke dunia suci? Feng Wuchen mengangguk. Long Sihun tersenyum tipis, jangan khawatir, setelah ini, saya jamin tidak ada yang berani datang ke tujuh dunia dewa. Musuh dari tujuh dunia dewa akan bergantung padamu di masa depan. Kamu adalah masa depan dari dunia dewa. Dewa naga, aku percaya padamu. Terima kasih banyak, leluhur. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Kakak, kamu seharusnya sudah bangun, kan? Pada saat ini, suara lama yang familiar terdengar di benak Long Sihun. Kakak, sumber energi telah pulih. Apa yang terjadi di sini? Suara lama lainnya terdengar segera setelahnya. Mendengar dua suara familiar ini, senyuman bahagia muncul di wajah Long Sihun, dan dia segera memberitahu mereka tentang Feng Wuchen. Kedua suara itu milik dua patriark lainnya. Dia jenius nomor satu dari dewa naga kita dalam seratus ribu tahun. Kakak, cepat bawa anak itu kembali untuk kita lihat. Itu benar. Bawa kembali dengan cepat. Paling-paling, kami akan membantunya mencapai alam kaisar suci. Setelah kedua leluhur tua mendengar ini, mereka sangat bersemangat dan berjuang untuk melihat Feng Wuchen. Jika bukan karena Long Sihun tidak mengizinkannya, mereka akan segera datang ke tujuh alam dewa. Bagaimana situasi di dunia orang suci? Long Sihun bertanya melalui transmisi suara. Jangan khawatir, kakak. Segalanya baik-baik saja. Kami berdua telah memulihkan kekuatan asal kami dan baru saja keluar dari segel. Setiap vaksi besar di wilayah timur telah mundur, dan vaksi-vaksi tersebut pada saat itu semuanya telah menyegel gerbang gunung mereka sebagai para iblis langit bersiap untuk perang. Kakak, kami telah menghancurkan delapan kuil suku iblis langit dalam beberapa hari terakhir dan memaksa mereka mundur ke wilayah barat. Monster-monster tua suku iblis langit itu masih belum bergerak, dan kami, kami juga telah menghancurkan enam organisasi besar. Kami dapat dianggap telah membuat dewa naga kami bangga sekali. Sekarang, sebagian besar organisasi besar dan pusat kekuatan di dunia orang suci berada di bawah kekuasaan kami, kata leluhur lainnya melalui telepati. Bagaimana dengan ketiga putra yang tidak berbakti itu? Long Sishun bertanya melalui transmisi suara. Kami sedang menunggu kakak kembali dan mencari mereka. Jawab leluhur lainnya. Long Sishun menjawab dengan marah, mereka menghianati dewa naga dan menyebabkan kematian seluruh ras mereka. Kami pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Kakak, ketiga anak tidak berbakti itu didukung oleh kekuatan misterius, kata leluhur lainnya melalui transmisi suara. Saya tidak peduli siapa itu. Siapapun yang berani ikut campur akan mati. Long Sishun menjawab dengan sikap mendominasi. Perintahkan semua kekuatan besar di dunia orang suci. Mulai hari ini dan seterusnya, berikan Feng Wuchen gelar patriark dewa naga, penguasa para dewa naga. Dia akan mendominasi pembangkit tenaga listrik manapun di bawah dewa naga, perintah Long Sishun tanpa ragu-ragu. Meskipun tidak banyak dewa naga kuno yang tersisa, setidaknya mereka masih memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di bawah mereka. Kakak, apakah kamu sudah menyerahkan cincin tertinggi kepada Feng Wuchen? Seorang lelaki tua bertanya. Setelah Feng Wuchen naik ke dunia orang suci, aku akan menyerahkannya padanya. Kalian berdua bersiap-siap, aku akan ke sana sebentar lagi. Jawab Long Sishun. Baiklah, kedua lelaki tua itu tidak keberatan dan langsung memberi perintah. Kembalinya leluhur terkuat para dewa naga pasti akan memicu gelombang besar di dunia orang suci. Feng Wuchen, naik ke dunia orang suci sangatlah sulit. Jangan mencobanya dengan mudah, Long Sishun memperingatkan. Junior mengerti, Feng Wuchen mengangguk. Long Sishun tersenyum puas. Dengan lambayan tangannya, retakan emas muncul di kehampaan. Itu adalah celah yang menuju ke dunia orang suci. Saudara Feng, berhati-hatilah. Kami akan menunggumu di dunia orang suci. Long kianya tertawa gembira. Semua orang mengikuti Long Sishun ke dalam celah. Saudara Feng, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri di masa depan. Santong menepuk bahu Feng Wuchen dan berkata sambil tersenyum. Hati-hati, Feng Wuchen mengangguk sambil tersenyum. Meski dia sedikit enggan, sudah waktunya untuk pergi. Long Sishun dan yang lainnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Mereka sudah ada ketika dunia terbagi. Dengan kultivasi mereka yang kuat, mereka bisa pergi ke dunia manapun sesuai keinginan mereka. Saat Santong menghilang ke dalam celah, Feng Wuchen merasakan kehampaan di hatinya. Mungkin, itu adalah kesedihan karena perpisahan. Teman kecil Feng, kemana mereka pergi? Dunia orang suci. Setelah sekian lama, Mihun bertanya dengan kaget. Mem, Feng Wuchen tersenyum tipis. Melihat kerumunan, Feng Wuchen berkata, terima kasih telah datang membantu. Feng Wuchen sangat berterima kasih. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Kuil Dewanaga pasti tidak akan berdiam diri dan menonton. Semuanya, kembali dan memulihkan diri. Feng Wuchen pasti akan mengunjungimu dan berterima kasih secara pribadi. Tuan Feng terlalu sopan. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja. Feng Hun tersenyum bahagia. Itu benar. Selama Tuan Feng membutuhkan sesuatu, katakan saja. Kami tidak akan menolak. Kerumunan bergema di Kuil Dewanaga. Pertempuran ini memungkinkan mereka untuk melihat betapa hebatnya kekuatan itu, dan mereka melihat harapan untuk naik ke dunia orang suci. Selama mereka bukan idiot, setelah melihat Longsis Hun dan lusinan pembangkit tenaga listrik kuno, semua orang ingin lebih dekat dengan Feng Wuchen. Pertarungan ini telah berakhir, tapi ini juga permulaan. Kuil Dewa Utama. Tuhan, mereka semua sudah pergi. Di Aula Utama, seseorang muncul dan melaporkan dengan hormat. Kemana mereka pergi? Kaisar Dunia Bawa bertanya dengan tergesa-gesa. Dia masih diliputi rasa takut. Mereka pergi ke dunia orang suci. Retakan emas itu seharusnya benar. Orang itu menjawab dengan hormat. Mereka pergi ke dunia orang suci. Itu hebat. Musuhan San dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Bagaimana dengan Santong? Su Mi bertanya. Santong juga memasuki celah itu dan pergi. Orang itu menjawab dengan hormat. Itu hebat. Dengan kepergian mereka, kami masih punya peluang. Kali ini, kita tidak perlu takut pada Santong. Leng Mo Sye mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Ketakutannya langsung digantikan oleh kemarahan, dan niat membunuh yang dingin dan menggigit menyebar. Kaisar Dunia Bawa berkata dengan dingin, Benar. Jika saya tidak membunuh Feng Wuchen, saya tidak akan mampu menelan amarah ini. Jika mereka semua pergi ke dunia orang suci, bukankah mudah bagi kita untuk menghancurkan kuil Dewa Naga? Tuhan, apa maksudmu? Bai Xiaotian memandang Zusa dan bertanya. Semua orang memandang Zusa. 2298 Guru dan ahli lainnya dari dunia suci bisa turun ke dunia tujuh Dewa. Mengapa Santong dan yang lainnya tidak bisa? Ini bahkan lebih mudah daripada guru dan yang lainnya. Wajah Zusa serius. Setelah pertempuran ini, dia menyadari betapa menakutkannya latar belakang Feng Wuchen. Kesampingkan Santong dan ahli kuno lainnya, kekuatan Dong Huang Wuji saja bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kursi ini. Meskipun bajingan tua itu tidak bergerak, pedangnya dapat memblokir serangan para ahli dari dunia suci. Siapakah di antara kalian yang dapat memblokirnya? Zusa melanjutkan. Kekuatan Dong Huang Wuji membuat Zusa ketakutan. Bai Xiaotian menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuan ku benar. Nama santo pedang Dong Huang Wuji bukan hanya untuk pamer. Kekuatan Dong Huang Wuji tidak di bawah Suanyu. Terlebih lagi, Suanyu tidak akan bergerak. Ruo Wuqian menambahkan. Zusa sudah berselisih dengan Suanyu. Bagaimana mungkin dia masih punya wajah untuk mengundang Suanyu? Mu Suanshan dan yang lainnya terdiam. Pakar Dong Huang Wuji memang menakutkan. Kembalilah dan sembuhkan lukamu. Kami menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Kami perlu memikirkan hal ini lebih jauh. Zusa melambaikan tangannya dan menghilang dalam sekejap. Sudah cukup bagus bahwa mereka kembali hidup-hidup dari pertempuran ini. Jika Longhun mau, dia bisa memusnahkan semuanya dengan lambayan tangannya. Hanya saja dia tidak mau melakukannya. Wajah Mu Suanshan dan yang lainnya sangat jelek. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka diam-diam mengutuk Zusa karena pengecut dan pergi. Di saat yang sama, segel kuno setiap dunia mulai bersinar redup. Karena pertempuran tersebut, energi menakutkan terus menyebar. Segel kuno menyerap energi dan meningkatkan kecepatan pelepasan segel. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam segel kuno itu. Santong dan yang lainnya telah pergi ke dunia suci. Begitu ahli yang menakutkan muncul di segel kuno, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak pertempuran berakhir. Dengan bantuan ramuan dari pagoda ilahi, sebagian besar luka para ahli telah pulih. Setelah sebulan berkultivasi, Liu Qingyang dan yang lainnya mengalami terobosan dalam kultivasi mereka. Kekuatan Istana Dewa Naga semakin kuat dari hari ke hari. Budidaya Feng Wuchen tidak mengalami kemajuan sama sekali, tetapi dia telah mencapai level overgod sebagai seorang alkemis. Agar dapat membantu semua orang meningkatkan basis kultivasi mereka, Annihilation Soul telah memurnikan sejumlah besar pil obat tingkat penguasa dan tingkat penguasa agung. Baru sebulan sejak perang berakhir, Zusa dan yang lainnya menderita kerugian besar. Mereka membutuhkan waktu untuk pulih. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik untuk bercocok tanam. Pada saat yang sama, sebagai ucapan terima kasih kepada pasukan sekutu atas bantuan mereka, Feng Wuchen secara pribadi mengambil pil, cincin spasial, dan Heaven Devying Divine Orb untuk berterima kasih kepada pasukan sekutu. Dia bahkan secara pribadi pergi ke Space Divine World untuk berterima kasih kepada mereka. Setelah melakukan perjalanan ke alam ilahi luar angkasa, Feng Wuchen telah membawa kembali banyak bahan obat dan harta karun alam yang langka dan berharga. Itu hanya cukup bagi Feng Wuchen untuk memurnikan pil obat peringkat overgod. Master Aliansi, kamu akhirnya kembali. Begitu Feng Wuchen kembali ke Istana Dewa Naga, Kaisar Naga segera melintas. Apa itu? Feng Wuchen bertanya. Ada berita tentang api ilahi. Xiao Lan membalas pesan yang mengatakan bahwa kau sudah kembali. Kakak Nitian dan kakak jurang kuno sudah ada di sana, Kaisar Naga berkata dengan cepat. Di mana Xiao Xiao? Feng Wuchen bertanya. Xiao Xiao masih dalam pengasingan. Kaisar Naga menggelengkan kepalanya. Xiao Xiao telah membangkitkan kekuatan garis keturunan kunonya. Dengan warisan Nenek Moyang Raksasa, seharusnya tidak sulit baginya untuk memulihkan kekuatan asalnya. Ayo pergi ke Star Salt Lane dulu. Feng Wuchen mengangguk. Keduanya segera memasuki formasi teleportasi. Segera, Feng Wuchen dan Kaisar Naga muncul di formasi teleportasi Kuil Ushuang. Tuan Feng merasakan gerakan formasi teleportasi, para murid Kuil Ushuang menyambutnya dengan hormat. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan Feng, ada berita tentang api ilahi, dan lokasinya telah dipastikan. Tuan Zhang dan Tuan Su sudah ada di sana. Saya akan membawa Tuan Feng ke sana sekarang, Jenderal Besar Dugu Yun melaporkan dengan hormat. Apakah ada yang pergi ke Menara Ilahi? Feng Wuchen bertanya. Dugu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Baiklah, ayo berangkat. Feng Wuchen mengangguk. Lokasi api ilahi telah dikonfirmasi. Itu berada di pegunungan di utara Star Salt Lane. Tidak ada seorang pun yang menginjakan kaki di pegunungan utara Star Salt Lane selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, banyak kekuatan dan pakar dari tujuh dunia dewa telah berkumpul. Semua alkemis di tujuh dunia dewa telah datang. Setiap alkemis bermimpi memperoleh api ilahi. Api ilahi pasti dapat meningkatkan kualitas pil beberapa tingkat. Tuan Feng, gunung awan teratai ada di depan, kata Dugu Yun dengan hormat. Feng Wuchen telah merasakan aura Zhang Junlan, Su Feng, dan banyak ahli lainnya. Tuan Feng, aura api ilahi memang berasal dari gunung awan teratai, tetapi mungkin karena susunan penyegelnya. Saya tidak bisa merasakan keberadaan susunan penyegel atau aura api ilahi sekarang, kata Dugu Yun dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis, api ilahi sangat populer. Begitu banyak alkemis kuat dari tujuh dunia dewa telah datang, dan bahkan kuil utama agung telah mengirim seseorang ke sini. Tuan Feng, haruskah kita menyerbu masuk? Tanya Dugu Yun. Saya menginginkan api ilahi, tetapi saya khawatir tidak ada yang mau. Biarkan mereka memperjuangkannya terlebih dahulu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah beberapa saat, Zhang Junlan, Zuo Tianchen, dan yang lainnya merasakan ada seseorang yang mendekat. Tuan ada di sini. Zhang Junlan sangat gembira dan segera menoleh ke belakang. Feng Wuchen, Kaisar Naga, dan Dugu Yun terbang mendekat. Zhang Junlan dan yang lainnya dengan hormat menyambut mereka. Salam, Tuan. Salam, Tuan Feng. Zhang Junlan, Su Feng, dan yang lainnya membungkuk hormat. Bagaimana itu? Feng Wuchen bertanya sambil memandang Zhang Junlan dan yang lainnya. Zhang Junlan berkata dengan hormat, Tuan, para ahli dari kekuatan besar telah memasuki gua. Banyak alkemis mengatakan bahwa api ilahi adalah api neraka sembilan neter, yang berada di peringkat keempat. Banyak ahli telah memasuki gua. Tuan Feng, api ilahi berada di kedalaman gua. Sebelumnya, api itu telah menyebarkan aura yang mengerikan beberapa kali. Para ahli dari berbagai kekuatan besar telah masuk. Su Feng berkata dengan hormat, dia tampak sedikit cemas, khawatir api ilahi akan diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Melihat ada orang yang terus-menerus memasuki gua, Feng Wuchen berkata, api ilahi tidak mudah untuk ditaklukkan. Mereka yang meremehkannya pasti akan mati. Ayo masuk dan melihat. Feng Wuchen menambahkan dan segera memimpin Zhang Junlan dan yang lainnya ke dalam gua. Seperti yang diharapkan. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, jeritan darah terdengar dari dalam gua. Beraninya seorang alkemis alam kaisar dewa menyentuh api ilahi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Api ilahi itu menakutkan. Bahkan seorang ahli over god pun harus mewaspadainya. Pak tua, aku menyarankanmu untuk menjauhinya agar tidak kehilangan nyawamu. Siapapun yang menginginkan api ilahi, silakan. Melihat begitu banyak ahli yang ditelan oleh api ilahi satu demi satu, para ahli dari berbagai kekuatan merasa ngeri. Api ilahi adalah milikku. Jika ada yang tidak yakin, silakan. Suara mendominasi Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. 2299. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa. Baca gratis tanpa jendela pop-up. Itu dia. Siapa yang sombong? Tidakkah Anda melihat begitu banyak ahli dan alkemis tingkat kaisar ditelan oleh api ilahi? Beberapa alkemis tingkat yang mulia juga ditelan hidup-hidup, dan masih ada seseorang yang tidak takut mati. Bahkan ahli tingkat raja yang hebat pun tidak berani masuk dengan gegabuh, dan masih ada seseorang yang berani berbicara begitu arogan. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Ada begitu banyak ahli tingkat raja yang mengincar api ilahi. Siapa yang berani merebutnya? Mendengar kata-kata arogan seperti itu, banyak ahli mencibir dan menoleh ke belakang dengan jijik. Bagaimanapun, api ilahi yang mereka temukan tidak dalam keadaan awalnya. Seluruh gua dipenuhi dengan energi api ilahi yang sangat menakutkan. Bahkan saat berdiri di pinggiran terowongan, mereka bisa merasakan panas yang menyengat. Mereka yang budidayanya lemah tidak berani mendekat. Namun, ketika para ahli berbalik untuk melihat, wajah mereka langsung dipenuhi ketakutan. Mereka begitu ketakutan hingga isi perut mereka terkoyak, dan tubuh mereka gemetar. Tuan Feng, Putra Kaisar Jiwa Surgawi. Jenius nomor satu di pagoda ilahi, Nihuang. Para tuan dan ahli tingkat raja yang hebat ini semuanya mengenali Feng Wuchen dan Zuo Tianchen. Itu sebenarnya Tuan Feng. Ekspresi banyak ahli segera berubah menjadi hormat ketika mereka mundur ketakutan. Apakah para ahli tingkat penguasa agung sekuat itu? Suara dingin Zuo Tianchen terdengar saat dia melirik para ahli. Tuan Muda Zuo, Anda pasti bercanda. Kami tidak tahu bahwa itu adalah Anda dan Tuan Feng. Kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan kami, seorang pakar setingkat raja buru-buru meminta maaf. Para ahli lainnya juga meminta maaf. Pakar yang mengejek mereka sebelumnya sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Dia diam-diam berdoa agar Feng Wuchen tidak merendahkan diri ke level mereka. Namun, ada beberapa ahli tingkat raja yang hebat yang tidak mengubah ekspresi mereka. Feng Wuchen, Hui Tianchen mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen secara alami juga melihat Hui Tianchen, tapi dia langsung mengabaikannya. Tuan Muda, mengapa kamu ada di sini? Seorang ahli tingkat raja buru-buru melangkah maju dan membungkuh hormat. Zuo Tianchen melirik ke arah Overgod dan berkata, Kamu boleh datang, tapi aku tidak bisa. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Enyahlah. Jangan ganggu guruku untuk merebut api ilahi. Ini, Tuan Muda, saya di sini atas perintah ketua balai. Jika saya kembali, saya khawatir, wajah orang itu dipenuhi rasa malu. Ekspresi Zuo Tianchen menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Enyahlah. Kelima Overgod segera pergi. Salam, Tuan Feng. Seorang alkemis tua tingkat dewa mulia segera melangkah maju dan membungkuh hormat. Salam, Tuan Feng. Para alkemis lainnya juga membungkuh hormat. Sebagian besar alkemis di tujuh alam dewa mengetahui identitas tetua tamu pagoda ilahi, jadi mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Alkemis mana yang cukup bodoh hingga menyinggung Feng Wuchen. Senior, dikatakan sebagai sembilan api neraka dunia bawah peringkat keempat. Feng Wuchen memandang orang tua itu dan bertanya dengan sopan. Orang tua itu menganggup dan berkata, seharusnya tidak salah, tapi api ilahi itu sangat ganas. Ia tidak tertidur. Kedalaman gua dipenuhi dengan api ilahi, dan terus menyebar. Banyak alkemis dan ahli tingkat raja telah dilahap dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Aku khawatir hanya ahli tingkat raja atau alkemis hebat dengan api binatang yang sangat kuat yang dapat menekannya. Kekuatan api ilahi memang menakutkan. Tanpa kekuatan ahli tingkat raja yang hebat, sangat mustahil untuk menekannya. Terlebih lagi, itu membutuhkan budidaya ahli tingkat raja besar bintang enam atau tujuh. Feng Wuchen mengangguk. Tuan Feng, Anda harus berhati-hati. Api ilahi itu terlalu menakutkan. Mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Kaisar penghancur pagoda dan yang lainnya datang? Alkemis tingkat yang mulia lainnya berkata dengan hormat. Tidak perlu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tuan, ini hanya peringkat keempat. Api hitam Tuan seharusnya mampu menekannya. Kata Zhang Junlan lembut. Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari api ilahi di kedalaman gua. Dia berkata, api ilahi itu sangat menakutkan. Ini di luar imajinasiku. Tuan Feng masih memiliki api ilahi peringkat kedua. Menaklukkan sembilan api neraka dunia bawa akan sangat mudah. Su Feng terkeke pelan. Dia sangat percaya diri pada Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Dia melirik banyak ahli di terowongan. Kemanapun pandangannya berlalu, banyak ahli yang mundur selangkah karena ketakutan. Kuil dewa utama dari berbagai alam, dunia bawah, dan kuil dewa jiwa suci semuanya telah datang. Sepertinya mereka semua menginginkan api ilahi. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Sebagian besar ahli yang berkumpul di terowongan besar itu adalah ahli transcendental. Para ahli dari vaksi lain paling banyak ada di sana untuk ikut bersenang-senang. Sedangkan bagi para alkemis, mereka sedang tidak berminat untuk bertarung. Tuan, saya khawatir mereka tidak akan menyerah. Kata Nihwang lembut, melihat ke arah dewa besar yang lebih kuat. Sembilan api neraka dunia bawah telah bangkit. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal. Feng Wuchen melirik Hui Tian dan yang lainnya. Feng Wuchen, apakah kamu di sini untuk mati? Hui Tian bertanya dengan dingin. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, menurutku kamu tidak bisa membunuhku. Santong dan yang lainnya sudah pergi ke dunia suci. Beraninya kau bersikap begitu sombong. Sue Zan Shen terluka parah. Dia belum pulih sepenuhnya. Saya sangat bersyukur Anda tidak membiarkan para ahli kuno membunuh kami. Sekarang, meskipun Dong Huang Wuji membantumu, itu tidak ada gunanya. Hui Tian mencibir dengan jijik. Oh, kalau begitu, budidaya Zusa sudah menyusul Dong Huang Wuji. Feng Wuchen sedikit terkejut. Namun, dia hanya terkejut. Dia tidak khawatir sama sekali. Feng Wuchen, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi. Jika bukan karena api ilahi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Overgod Agung Bintang 7 berteriak dengan marah. Baik, baik, baiklah. Pokoknya aku sudah mengingatkanmu. Jangan menyesalinya. Ayo pergi. Feng Wuchen mengerutkan bibirnya. Lalu, dia pergi bersama Zhang Junlan, Su Feng dan yang lainnya. Banyak alkemis saling memandang. Kemudian, sebagian besar dari mereka mengikuti dan pergi. Selain Hui Tian, klan Neter, dan pembangkit tenaga listrik Transcendent lainnya yang tetap tinggal, pembangkit tenaga listrik lainnya juga pergi satu demi satu. Rebut api ilahi dulu. Setelah kita keluar, jika Feng Wuchen masih di sini, belum terlambat untuk membunuhnya. Kata Overgod Agung Bintang 6 dengan dingin. Feng Wuchen adalah seorang alkemis. Tujuannya adalah api ilahi. Dia pasti tidak akan pergi. Hui Tian mencibir. Berdengung. Berdengung. Pada saat itu, kedalaman gua tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan api ilahi yang sangat menakutkan menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tekanlah dengan sekuat tenaga. Ekspresi Hui Tian berubah drastis. Meskipun dia memiliki budidaya Dewa Agung Bintang 7, dia masih terkejut dan gugup. Sembilan ahli grit Overgod melepaskan kekuatan penuh mereka. Kekuatan mengerikan menghantam kedalaman gua. Ledakan. Uff. Uff. Saat kekuatan mengerikan itu bertabrakan, terjadilah ledakan. Gua besar itu berguncang hebat dan terkoyak. Beberapa ahli grit Overgod terguncang hingga muntah darah. Ada apa dengan kekuatan api ilahi? Mengapa itu berlipat ganda dalam sekejap? Ekspresi Dewa Agung Bintang 7 berubah drastis. Kekuatan api ilahi agak aneh. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo pergi. Hui Tian berteriak panik dan memimpin untuk pergi. Dua ribu tiga ratus. Satu detik untuk diingat. Luar biasa. Baca secara gratis tanpa jendela pop-up. Gemuruh. Bas. Bas. Ledakan yang menggemparkan bumi tiba-tiba datang dari puncak gunung yang megah. Dua besar itu runtuh karena kekuatan api ilahi yang menakutkan, dan dimensinya bergetar hebat. Api ilahi telah membakar gua tersebut selama bertahun-tahun, dan bebatuannya sangat keras. Saya tidak mengira bahwa gua tersebut tidak mampu menahan kekuatan api ilahi. Seorang alkemis yang mulia berkata dengan terkejut. Syukurlah kita mendengarkan Tuan Feng, atau kita semua akan mati di sana, kata seorang pembangkit tenaga listrik dengan rasa takut yang masih ada. Terima kasih, Tuan Feng. Semua orang berterima kasih padanya. Tuan, bagaimana Anda tahu itu berbahaya? Zhang Junlan bertanya dengan bingung. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Api neraka sembilan kesuraman baru saja terbangun, dan api ilahi seharusnya sudah sadar. Dengan begitu banyak orang yang menerobos masuk ke dalam gua, api ilahi telah menjadi marah. Saya dapat merasakan kemarahannya, dan ia telah sudah mulai mengumpulkan kekuatan sekarang. Jadi begitu, Zhang Junlan mengangguk. Nihuang bertanya dengan lembut, Tuan, apakah Anda yakin dengan api ilahi yang begitu menakutkan? Tentu saja, untuk apalagi aku berada di sini. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat sembilan belum helvire, itu hanya berada di peringkat keempat. Api jiwa eksotis pembersih dunia dapat menghancurkannya dalam hitungan menit. Bagaimana kekuatan api ilahi menjadi begitu menakutkan? Bahkan Hui Tian dan yang lainnya terpaksa keluar. Pembangkit tenaga listrik tingkat raja bertanya dengan bingung. Saya tidak yakin. Bahkan komandan Hui Tian dan yang lainnya terpaksa mundur. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kami lawan sama sekali. Tak disangka kami bahkan ingin mendapatkan api ilahi, seorang bangsawan tingkat tinggi lainnya kata pembangkit tenaga listrik itu dengan ngeri, punggungnya basah oleh keringat dingin. Para tokoh besar yang datang lebih awal semuanya diam-diam gembira. Jika mereka datang lebih lambat, mereka pasti sudah menjadi abu. Meskipun Hui Tian dan pembangkit tenaga listrik tingkat raja lainnya semuanya telah melarikan diri, enam dari mereka terluka parah dan ada bekas luka bakar di tubuh mereka. Mereka tampak sangat menyedihkan. Berengsek, kami hampir mati. Pembangkit tenaga listrik tingkat raja bintang enam mengertakan gigi dan menahan rasa sakit yang membakar. Apa yang terjadi dengan api ilahi ini? Tanya pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa agung bintang enam yang terluka parah lainnya dengan marah. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi kamu tidak mendengarkan. Suara sarkastik Feng Wu Chen terdengar. Feng Wu Chen, apakah kamu memiliki keinginan mati? Seorang raja agung bintang tujuh meraum dengan marah. Tatapannya yang tajam dan mematikan menyapu ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir, saya khawatir Anda tidak bisa berurusan dengan saya untuk saat ini. Berdengung. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, ruang di sekitar mereka mulai bergetar hebat lagi. Kekuatan api ilahi yang sangat mengerikan meletus dari pegunungan yang runtuh di bawah, dan pilar api raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki membubung ke langit. Minggir, kulit Hui Tian berubah drastis, dan dia meraum dengan keras. Para dewa utama yang sangat kuat merasa ketakutan ketika mereka melihat api ilahi yang mengerikan membubung ke langit. Mereka segera mengelak. Banyak pembudidaya dan alkemis di dekatnya juga ketakutan sampai-sampai mereka mundur dengan putus asa, takut mereka akan ditelan oleh api ilahi jika mereka lebih lambat sedetikpun. Tuan Feng, api ilahi telah keluar, kata leluhur surgawi dengan cemas. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Hui Tian dan yang lainnya tidak akan menyerah. Biarkan mereka menyerang lebih dulu. Dengan begitu, kita juga bisa menghabiskan kekuatan api ilahi. Mungkin kita akan punya kesempatan untuk membunuh mereka. Seperti yang diharapkan. Komandan Hui Tian, api ilahi sedang keluar. Kata dewa utama bintang tujuh dengan cemas. Hui Tian berkata dengan cemas, Hentikan. Desir, 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 desir. Tiga dewa utama segera muncul, melemparkan penghalang dan formasi kuat untuk memblokir api ilahi yang menakutkan. Mereka bertiga tidak akan mampu memblokir kekuatan api ilahi, kata Feng Wu Chen sambil mencipir. Dugu Yun berkata dengan wajah penuh keterkejutan, api ilahi benar-benar menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang biasa. Nalan Kong sangat ketakutan hingga wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini terlalu menakutkan. Ini bahkan lebih mengerikan daripada binatang Fei yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya. Zhao Qing menelan ludah dengan ngeri. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Api ilahi bertabrakan dengan penghalang dan formasi kuat. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kekuatan tabrakan menyebabkan penghalang meledak, dan formasi langsung runtuh. Hanya dari tabrakannya saja, tiga pembangkit tenaga listrik Dewa Utama Bintang Tujuh sudah memiliki bekas darah di sudut mulut mereka. Jelas sekali, mereka semua terluka. Komandan Hui Tian, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kata Dewa Agung Bintang Tujuh dengan gigi terkatup, wajahnya merah dan berubah bentuk. Hui Tian berteriak, tunggu, jangan biarkan itu lolos. Dia menatap tajam ke arah para Dewa Utama dari berbagai faksi besar dan berteriak dengan marah, kenapa kalian tidak datang membantu. Kamu bahkan tidak bisa bertahan, dan kamu ingin orang lain mati. Apakah menurut Anda mereka bodoh? Feng Wuchen berkata sambil mencibir, sombong. Guru, kamu brilian. Zhang Junlan berkata sambil tersenyum tipis. Saat Feng Wuchen mengatakan itu, para Dewa Utama, yang awalnya waspada terhadapnya dan ingin menyerang, segera mengabaikan pemikiran itu. Hidup lebih penting dari apapun. Anda, Hui Tian langsung meledak marah. Komandan Hui Tian, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Dewa Agung Bintang 7 dengan susah payah. Kekuatan garis keturunannya sudah habis, dan luka-lukanya semakin parah. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya yang kelelahan terjatuh. Komandan Hui Tian, maafkan aku. Aku tidak ingin mati, Dewa Agung Bintang 7 lainnya berkata sambil tersenyum masam. Lukanya serius, dan kekuatannya sangat terkuras. Jika dia terus bertahan, dia pasti akan mati. Dia pergi tanpa ragu-ragu. Anda, Hui Tian sangat marah hingga organnya berputar. Namun, pada saat itu, tanpa dukungan dari dua Dewa Utama Bintang 7, api ilahi menerobos penghalang tersebut. Dampaknya menyebabkan Hui Tian memuntahkan darah saat dia terlempar. Guru, cepat dan serang, Zhang Junlan berkata dengan tergesa-gesa. Tanpa izinku, kamu tidak bisa melarikan diri. Feng Wuchen berkata sambil mencibir. Sambil berpikir, dia mengaktifkan teleportasi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Holy Armor dan mengaktifkan api jiwa eksotis pembersih dunia. Api ilahi. Senjata suci. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat api jiwa eksotis pembersih dunia muncul, sepertinya api itu menekan api ilahi, menyebabkan aura api neraka sembilan kesuraman melemah secara signifikan. Ditambah dengan hawa dingin yang mengerikan dari Holy Armor, kekuatan api ilahi hampir berkurang setengahnya. Feng Wuchen melambai, dan api ungu yang menakutkan langsung berubah menjadi lautan api yang menyebar dan menyelimuti sembilan api neraka kesuraman. Seperti yang diharapkan dari kepala instruktur, dia segera menjebak sembilan glum helvire. Luar biasa, nalan kong dan yang lainnya langsung bersorak. Selamat, guru, karena telah memperoleh api ilahi lainnya. Zhang Junlan berkata sambil tersenyum bahagia. Api ilahi Tuan Feng bahkan lebih mengerikan. Banyak alkemis berseru. Di hadapan api jiwa eksotis pembersi dunia, api neraka sembilan kesuraman tidak dapat menahannya sama sekali. Melahap. Feng Wuchen berteriak, dan api jiwa eksotis pembersi dunia melahap api neraka sembilan kesuraman. Api jiwa eksotis pembersi dunia dengan cepat menyusut, dengan kuat melahap dan menekan api neraka sembilan kesuraman. Dalam sekejap, sembilan glum helvire kehilangan kemampuannya untuk melawan. Kembali. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan api ilahi terbang kembali dan memasuki tubuh Feng Wuchen melalui telapak tangannya. Feng Wuchen melihat api ilahi diambil oleh Feng Wuchen, Hui Tian sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Komandan Hui Tian, tahukah Anda mengapa pembangkit tenaga listrik kuno tidak membunuh Anda? Feng Wuchen menatap Hui Tian dengan dingin dan bertanya. Sekilas saja sudah cukup membuat Hui Tian putus asa. Karena mereka ingin aku membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah. Terima kasih telah menonton!